Halo kakak, kakak, mas bro, mbak bro, sista, oke siapapun disana, oke ketemu lagi, selamat belajar lagi, masih semangat ya belajar ini ya, oke siap lanjut nih, ketemu lagi sama mas Hesboy disini, kita lanjutin bahasan tentang gelombang stasionernya nih, ini salah satu soal, bukan salah satu ya, salah dua, salah tiga, ini tipe kedua nih, soal di gelombang stasioner, ujung bebas atau enggak ujung terikat, yuk kita baca, dan saya akan, apa namanya, kasih tanda buat yang penting-pentingnya, kata soal ada suatu tali panjangnya 2 meter, nah ini panjang talinya kita sembuhkan, ya 2 meter berarti kita kesentin aja biar gampang, berarti 200 cm, salah satu ujungnya dikitarkan, ujung lainnya di, nah ini, kalau misalkan soal cerita kayak gini, pasti pembahas soal ngasih tau, ujungnya, ujung bebas atau ujung terikat, kalau tipe pertama kan kemarin dikasih, apa namanya, persamaannya, nah dari persama itu, kamu huras, huras, huras ya, orang medan, harus sudah tau dia ujung bebas atau ujung terikat, nah kemarin kita udah kasih itu, cara unik, asik, dan menggelitiksnya kan ya, oke nih, lanjut, jika jarak perut ketujuh, berjarak 135 meter, berarti ini kalau ke senti, berarti kan 135 cm, dari mana nih, weh, ada tukang paso, siapa yang masuk, silahkan dipesan, oke, dari mana nih, hati-hati, dari asal getar, oke, ini sebagai jebakannya, kok jebakan om, ya pasti, biar ada yang salah, dan ada yang benar, jadi yang namanya fisika itu, bukan, susah atau gampang, tapi disini, teliti atau tidak, teliti, oke, kalau ketelitiannya, bagus, ya berarti ntar, benar jawabannya, oke, lanjut, lanjut, nah dari asal getar, karena yang kita perlukan selama ini, di, lombang stasioner kan, acuannya siapa, ujung, pan, betul, betul, nah yang ditanyakan apa ya om, panjang gelombang, panjang gelombang itu kan, simpelnya, lambda, oke, lambang, sebelum kita jawab, kita gambarin dulu deh, nah, buat apa yang gambar om, nah, yang namanya gambar kan, kamu biasanya, suka langsung ingat nih, nah, gak pernah lupa, yang namanya gambar, nah, oke, ini gelombang, ujung apa nih, ujung diikat, artinya, si talinya diukat, diikat, diikat, kuat, nah, kayak gini, nanti ntar gambarnya kayak gini, nanti ntar ikat, seperti ini, set, oke, ini gambarnya ntar harus lebih bagus dari tujuhnya saya, oke, karena, kemarin, Priscila, coba, tulisan itu, berbalik-berbalik dengan ketampanan, oke, nah ini, gelombang stasioner, ujung terikat gambarnya kayak gini, ini, ini buat apa, ya, buat kamu yang, gak suka ngapalin rumus, artinya, bagi yang suka ngapalin rumus, yaudah, kita jawab disini, ya, jawab, nah, ini, soalnya, dikasihnya jarak perut, nah, jarak perut keberapa, ke tujuh, nah, jarak perut, jarak simpul kan, kemarin, 2N, atau enggak, 2N plus 1, nah, ini, gambar ini, ini, bantu, kamu, nentuinnya, 2N, atau 2N plus 1, caranya kemarin nih, yang duluan terbentuk, itu, 2N, duluan, 2N, yang pertama-terbentuk, siapa disini, simpul, oh, berarti, kalau simpul, 2N, lambda per 4, sementara yang ditanya siapa, oh, ini, yang diketahunya, atau yang ditanyakannya, perut, oh, berarti kalau perut, jarak perut, berarti temannya 2N, ya, 2N plus 1, nah, itulah gunanya gambar, oke, oke, kakak, sip, lanjut, 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 nah, ini, hati-hati, jarak perut, jarak simpul itu, diukurnya dari mana, dari ujung, pantul, bukan dari asal getar, sementara, soal, ngasihnya dari asal getar, oh, kalau begitu, gimana, om, nah, berarti, kamu harus tahu dulu, perut ke tujuhnya itu, kalau misalkan, dari asal getar, berapa coba, misalkan nih, saya ilustrasikan, si panjang talinya kan tadi, berapa coba, ini 200 cm, kata soal, perut ke tujuhnya, itu, 135, dari asal getar, ini kan, asal getar nih, agih, kalau bahasa sungguh, angin, belebung, oke, nah, ini agihnya, atau jarak perut ke tujuhnya, kata soal, misalkan, anggap perut ke tujuhnya, misalkan, di mana aja deh, nah, 135 cm, nah, yang kita perlukan kan yang ini, yang mana coba, yang ini berapa, berarti, 200 kurangi 135, itu, sekitar, bukan sekitar, pasnya, pasnya aja deh, om, ah, betul, 65 cm, nggak percaya, yuk, kita bareng-bareng itu, 200, kurangi 135, oke, 10 kurang 5, 5, 9 kurang 3, 6, oh, betul sih, om, eh, hebah, ini, 65, jadi, yang namanya, fisika, nggak usah pakai kalkulator, karena angkanya, udah, dibikin, enak, oke, lanjut, oh, berarti, kalau begitu, kita udah tahu nih, perut ke tujuhnya, 65, ah, yaudah, X perut ke tujuh, atau X perut ke tujuh, tadi, 2N plus 1, tulis di persamaannya, 2N plus 1, disini, lambda per 4, oke, X perut ke tujuhnya berapa, 65, tadi kita udah hitung, 65, sama dengan, kalau misalkan perut ke tujuh, berarti, N-nya berapa, 6, betul, ditambah, 1, lambda per, 4, om, 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 yang mau kita cari, apa sih, om, ya ini, lambda, oh, panjang, gelombang, oke, jadi, ini kita ke dua, ya, artinya, kalau, tadi, lambdanya ada, ditanya jarak perut, sekarang, jarak perut, atau jarak sebutnya ada, ditanya, lambda, oke, lanjut, 65, 65, 65, tulis dulu, pelan-pelan, boleh, boleh, maka, 2 kali 6, 12, 12 tambah 1, 13, lambda per, 4, berarti, lambdanya gimana, om, yaudah, lambdanya itu, 65 kali 4, 65 kali 4, dibagi dengan, 13, 65 kali 4, bapak coba, yuk, cepat-cepat, 260, om, cepat banget, hitungnya, oh, iya, fisika, oke, ini gini, gini, kalau gak percaya, kita kotret lagi deh, 65 kali 4, 4 kali 5, 22, 6 kali 4, 24, 25, 20, oh, bener, 260, dibagi berapa, 13, oh, enak banget nih, foya-foya, 26, 25 kan 2, berarti, 20 cm, nah, itulah, panjang, gelombangnya, ada gak jawabannya, oh, tentu ada, tinggal, dicontreng, dibuletin, disilangin, oke, berarti jawabannya yang C, nah, itulah, tipe kedua soal untuk gelombang stasioner, artinya, gelombang stasionernya, kalimat, eh, kalimatnya, soalnya dalam bentuk kalimat, pasti dikasih ujungnya, ujung lepas atau ujung rekat, kemudian, hati-hati, jebakannya ini, biasanya, selalu dari asal getar, nah, yang kita perlukan tadi, dari ujung pantu, nah, oke, jadi, seperti itulah, jadi, yang namanya fisika itu, fisika asik, tidak, susah kan, gampang nih, mas fisikamah, oke, nah, ini dulu, barangkali, bisa ngebantu, ngebantu, kesulitan belajarnya, kalau-kalau ada, kalau-kalau ada, kalau ada kesulitan-kesulitan lain, silahkan kamu kunjungi, di web kita, www.sibejo.com, untuk konsultasinya, nanti kamu bisa lihat jadwal konsultasinya, hari apa-hari apanya, oke, kita mohon doanya, semoga si Bejo ini diberi pelancaran selalu, oke, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas, atas waktu, yang kamu luangkan untuk belajar, semoga, apa yang kita lakukan hari ini, dicatat sebagai amal baik kita, oke, terima kasih, selamat jumpa lagi, sampai jumpa lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Dadah, Bye-bye, Bye-bye, Sampai jumpa lagi,